Intro Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sekedar untuk mencoba mengikut sang guru Dalam merangkan benda ini Yang berkaitan dengan dimanakah riba dalam uang kertas Sebab kalau disebutkan riba ini Rujuk kepada beberapa riwayat Kita pun susah nak teruskan 72 jenis riba Yang ada dalam keseharian kita Jadi secara sederhana Ketika kita nak terangkan kepada orang awam Gunakan satu cara yang orang mudah dalam menerimanya Karena itu apa yang diterangkan oleh Sidi Mazli tadi Saya pikir satu pendekatan yang bagus Dimanakah riba dalam uang kertas Jadi rujuk dalam surah Al-Baqarah Hayat ke-275 Allah berfirman Allah halalkan itu Satu perniagaan Dan Allah haramkan riba Jadi sederhana yang memahami apa itu riba Tak perlu kita nak rujuk secara panjang level Secara fiqah itu nak terang Riba itu adalah sekian-sekian-sekian-sekian riba jenis Tak dia opposite Kebalikan daripada tijarah itu riba Karena itu ketika Kita memahami tijarah secara baik Maka dominasi riba itu Boleh kita hindarkan Tapi kalau kabur kita tentang Apa itu rukun tijarah Maka dominasi riba itu Lebih mudah untuk Merasuk dalam tijarah tersebut Dalam perniagaan tersebut Karena itu Merujuk pada ayat tersebut Ayat 275 Allah halalkan riba Allah halalkan Nihaga Perniagaan Dan haramkan riba Maknanya riba itu adalah Kebalikan daripada Perniagaan Karena itu fokus kita Mesti fokus pada Apa itu perniagaan yang betul Nah ini pun kita kadang-kadang kabur kan Apa itu perniagaan rukun Macam mana Contoh misalnya ada penjual Ada pembeli Ada barang Barang ini pun mesti jelas Barangnya macam mana Kemudian yang ketiga Ada ijab kubur Ini jelas Ya tijarah Blank masalah tijarah ini Maka riba akan masuk Nah karena itu Mesti faham itu yang pertama Kemudian yang kedua Dalam Memahami tadi Tijarah tadi Ya Kita punya asas yang paling jelas Al-Quran pun sebut Dalam surah An-Nisa tadi ya Ayat 29 Di mana Allah katakan Tijarah itu adalah Mesti apa Tijarah Antara di mingkum Ya Satu perniagaan Yang taradi Taradi ini Mesti ada Mutual Maknanya saling Maknanya saya dengan Tijarah ini mesti ridho Saya tidak setuju Dengan Sidi Mazli dulu Ketika Allah Diterangkan suka sama suka Sebab standar suka ini Sangat relatif Tapi kalau kita katakan ridho Jelas Kita punya Tuhan Tuhan punya aturan Allah Ya Allah Dengan ridho Surga itu ada Tapi kalau tak ada Ridho Allah Surga itu tak ada Makanya ketika dalam Satu riwayat Ditanya kepada Penghuni surga Kalian ridho Tak saya masukkan Dalam surga Kata mereka apa Kamu ridho Ya Allah Kata Allah Ada yang lebih baik Daripada setakat kalian Duduk di surga ini Eh ada lagi Ternyata yang lebih baik Apa itu Kata Allah Hari ini Saya sudah halalkan Buat kalian keredhoan saya Ya Dan saya tidak ada lagi Murka buat kalian Itu mahal Karena itu kita nak cari ridho Allah ridho Allah aturkan Undang-undang dia Syari'at dia Ya kan Untuk kita ikuti Standar ridho itu Mesti kita libatkan Pada Allah SWT Jadi Dalam perniagaan itu Mesti ada Saling keredhoan Antara pembeli dan penjual Boleh tangkap ya Baru kita memahami itu Senang akhirnya Kita punya Cara pembacaan terhadap Mananya selain itu Dah kita tak boleh Kategorikan perniagaan Nah kemudian Tadi kita rujuk Mungkin berapa riwayat Yang menerangkan Tentang uang itu Ya Yang tadi penggunaan Emas, perak, kurma, barli, gandum, dan garam Yang boleh dirujuk Dalam berapa riwayat Yang mananya ini Mananya ini Dalingnya-daling laki lah Betul tak ya Dalingnya-daling laki Yang sebagai penopang kita lah Jadi ini merupakan Satu benda yang real Ya Kalau dia diikuti Aturan secara baik Dalam perniagaan Tak ada yang dirugikan Antara pembeli dan Penjual Oke Nah yang jadi persoalan ini Sini Kenapa uang kertas dirima Nah disini kita mesti memahami tadi Kertas itu macam mana Ya Ya Rujuk pada penamaan Uang Vietnam itu Di mana dia satu bentuk Paksaan Ya Paksaan Dari orang lain Terhadap Terhadap orang lain Ya Baik itu peniaga Itu pembeli Maka disitu Tidak ada ruh Daripada tijarah Yang kita sebutkan tadi Adanya apa Keredoan yang mesti dicapai Antara pembeli dan penjual Kalau tak ada Memang Dah Tak boleh lah Keluar daripada Kehendak Daripada tijarah tadi Yang Allah nak itu Ha Sebenarnya kita Tak nak itu Kita nak yang Ada campur baur Karena itu Kembalilah dalam Memahami benda ini Adalah halal itu jelas Haram itu jelas Jangan letakkan diri Pada benda yang mutasyabihat Kalaupun kita nak kata Betul Tak betul Tak yakin Miniman itu Letakkan diri Bahawa benda ini Mutasyabihat buat kita Benda yang Subhad Dan subhad itu Tak ada lain Dia akan mengantarkan kita Kehamal Bukan Dia akan hantar kita Pada yang haram Nah itu saya rasa Mungkin yang boleh Saya terangkan lah Semoga cukup